Wuh, di sini ada banyak banget ya, motor listrik, serinya ada banyak, sepeda listrik juga ada, macem-macem deh. Untuk yang pengen lebih tahu, kita lihat aja se-episode ini, yuk! Halo, welcome back to channel EVHOLIC, channel yang membahas beragam hal tentang elektrik vehicle, mulai dari mobil listrik, sepeda listrik, motor listrik, atau apapun juga jenis kendaraan listrik lainnya. Nah, dan untuk yang belum kenal, nama saya Ibeng. Di episode kali ini, kita berada di satu showroom di daerah Mustika Jaya, Bekasi, yaitu showroom Tangkas. Ada apa aja di Tangkas? Produk-produknya kita akan lihat di episode ini. Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, kemudian jangan lupa klik tombol like dan tombol bell supaya Anda dapat notifikasi dari kami. Yuk kita lihat ada apa aja di Tangkas. Yuk kita lihat di belakang saya nih ya, ada model sepeda listrik. Yang biasa dipakai oleh mama atau ibu-ibu ya, biasanya untuk ngantar anaknya, ataupun ke pasar ya. Di sini ada modelnya, kelihatannya sama semua, tapi ternyata beda ya. Di sini ada tiga model. Nah, kalau kita lihat yang model ini, ini adalah SL7 Premium. Kemudian, kalau kita lihat di sini, ini adalah tipe Butterfly, BF ya, BF2. Kemudian yang ini, DF5 Plus, Dragonfly. Nanti kita lihat lebih detail ya. Ini tipe DF5 Plus atau Dragonfly 5 Plus ya. Jadi, bentuknya ini unik. Menggunakan roda 10 inch, jadi kelihatannya memang kecil, tapi memang ini diperuntukkan untuk biasanya dipakai oleh ibu-ibu atau mama gitu ya, untuk mengantarkan anaknya, ataupun juga belanja ke pasar gitu ya. Nah, hub yang digunakan, hub drive-nya di sini adalah 500 Watt. Jadi, menggunakan 500 Watt, kemudian masih menggunakan remnya adalah drum brake ya, rem drum brake. Kemudian, yang uniknya di sini adalah bahwa si baterai ditaruh di bawah deck dan tidak bisa diangkat ataupun tidak bisa di-remove. Kemudian juga tepat duduknya sama nih, nggak bisa di-remove nih. Jadi, udah fix seperti ini gitu ya. Jadi, kalau kita ingin menyalakan ya, di sini ada tombol untuk menyalakan di alarm-nya seperti itu, remote. Kemudian di sini ada tombol untuk keyless-nya ya, jadi tekan di sini. Nah, otomatis kita lihat di LCD panel-nya sudah menyala ya. Di sini ada tanda P untuk parking. Kita pencet rem untuk ke system drive. Kemudian di sini ada baterai indikator dan juga kecepatan, kemudian ada trip di sini ya. Dengan baterai 48 Volt, kemudian 12 Ah, sepeda listrik ini mampu menempuh kurang lebih 40 km ya, jarak tempuhnya. Kemudian dengan kecepatan kurang lebih standar seperti sepeda listrik pada umumnya, yaitu 35 km per jam. Dan kapasitasnya cukup lumayan, karena di depan ini adalah untuk pengendaranya. Kemudian juga bisa berboncengan dengan ukuran anak-anak ya, di belakang sini dengan nyaman. Karena ada belakang juga untuk penahan supaya tidak terjatuh. Kemudian untuk keranjang di depan juga tersedia, jadi ini cocok untuk memang pergi berbelanja gitu ya, atau membawa tas sekolah. Tipe sepeda listrik yang kedua ini adalah BF2 ya, Butterfly 2. Tipenya dari model bentuk ini berbeda dengan yang Dragonfly tadi ya, kelihatan ya. Deknya lebih pendek, kemudian kalau kita lihat perbedaan paling utama adalah di baterai. Baterai ini sendiri sebenarnya yang ini khusus untuk yang Butterfly itu bisa dilepas, jadi kita menggunakan kunci untuk membuka seperti ini. Baru kita lepaskan dan bisa diangkat atau dipindahkan ke kamar ataupun juga ke dalam rumah begitu ya, itu perbedaan mendasarnya. Dari segi spesifikasi sama, jadi artinya ini menggunakan hub drive yang 500W, kemudian juga baterainya disini 48V, dengan 12Ah juga ya, 12Ah juga. Dengan spesifikasi ini berarti jarak tempuhnya juga kurang lebih 40km, dengan speednya atau kesempatannya juga kurang lebih sekitar 35km per jam ya. Jadi yang membedakan antara Dragonfly dengan Butterfly ini adalah dari modelnya seperti ini ya, kemudian juga dari baterainya yang bisa diangkat. Selebihnya mirip, yaitu menggunakan ban 10 inch, menggunakan ban 10 inch, kecilnya sama, lalu ada juga boncingan di belakang untuk anak, dan juga sama ada keranjang di depan untuk membawa barang. Nah, kemudian bedanya dengan Dragonfly disini adalah masih menggunakan anak kunci untuk menghidupkan si sepeda listrik ini ya, jadi kita tekan dengan anak kunci, maka kita lihat disini displaynya menggunakan LCD yang cukup sederhana, yaitu ada speedometer, kemudian ada baterai indikator, dan juga ada odo dan tripnya, kemudian juga indikator lampu gitu ya. Tipe berikutnya untuk sepeda listrik ini, ini adalah tipe SL7 Premium ya, dari bentuknya ini berbeda dengan yang Butterfly BF2 tadi, tapi agak sedikit mirip dengan yang Dragonfly gitu ya. Sama juga, baterai menggunakan 48V 12Ah adanya di deck bawah ini, hub yang digunakan sama juga, tetap masih 500W, jadi menggunakan 500W, jadi secara spesifikasi tidak ada berbeda ya, hanya perbedaan di modelnya saja. Jadi dengan model seperti ini, dengan spesifikasi seperti itu, jarak tempuhnya 40km, kemudian juga kecepatannya kurang lebih 35km per jam. Nah, kemudian juga sama dengan tipe BF2, di mana untuk menghidupkan sepeda listrik ini harus menggunakan anak kunci yang ada di kanan ini, kalau kita klik, maka di depan ini sudah ada displaynya menggunakan LED ya, ya, sama untuk speed kesempatan, lalu ada baterai indikator, kemudian juga ada trip dan odometer. Selanjutnya yang lain-lain tetap sama ya, jadi ada lampu, kemudian juga bisa menggunakan lampu sign, kiri, kanan, seperti ini. Ini di semua unitnya hampir sama semua, jadi ada lampu, lampu belakang, lampu sign, kiri, kanan, termasuk juga spion, jadi cukup aman dikendarai ya. Hanya saja berdasarkan peraturan perhubungan, itu bahwa sepeda listrik ini digunakan di jalur tertentu, artinya kalau ada jalur sepeda bisa digunakan, ataupun juga di daerah kawasan tertentu, seperti kawasan perumahan, ataupun juga tempat-tempat wisata, dan juga bisa digunakan di jalanan umum yang ada untuk jalur sepedanya. Untuk sepeda listrik tipe DF5 Plus ini ya, harganya itu sekitar Rp 6.999.000, gitu ya. Nah, kalau untuk yang tipe BF2 ini mirip harganya, yaitu Rp 6.6.699.000. khusus untuk yang SL7 ini harganya lebih rendah, yaitu Rp 5.899.000.000, jadi ada perbedaan harga, ada perbedaan model, perbedaan bentuk, perbedaan fungsi, dan lainnya. Ada harga, ada barang tentunya. Ini adalah tipe yang menarik juga, nih, di tangkas Mustika Jaya ini ya. Nah, ini adalah kendaraan roda 3, gitu ya, ini menggunakan elektrik juga, jadi biasanya ini dipakai kalau paling sering adalah untuk membawa barang ke pasar, ataupun juga ini, karena komportemennya cukup banyak ya, nanti kita akan lihat detail ya. Nah, kendaraan roda 3 ini, ini dibekali dengan mesin 1500 Watt ya, 1500 Watt, bentuknya adalah gardan ya, jadi di belakang sini motornya, dia berupa gardan, jadi menggerakkan kedua rodanya ya, kedua roda di belakang ini. Kemudian juga baterai yang digunakan adalah 48 V, 20 AH ya, 20 Ampere, non-removable, karena ada di bawah sini ya, di bawah. Nah, uniknya memang kalau kita lihat di sini, kalau dari segi komportemennya, kita akan lihat bahwa di sini, contoh ya, untuk penumpang kita bisa lihat, mungkin bisa bertiga antara yang dewasa di belakang, kemudian satu di tengah sini, kemudian untuk anak-anak bisa di depan, seperti ini ya, jadi sering dipakai, memang di kompleks-kompleks seperti itu. Nah, ini kita lihat nih, komportemennya cukup unik dan banyak ya, jadi kita lihat di sini, turunkan seperti ini. Nah, ada komportemen di bawah jog yang tengah, seperti ini ya, kemudian juga selain itu, kita bisa putar balik seperti ini, kemudian di sebelah kiri ini ada handle untuk kita injak seperti ini, maka jognya bisa maju seperti ini, nah, di belakangan belakang, kita lihat ada komportemen lagi, jadi cukup luas, kalau buat bawa belakangan seperti ini, ada banyak kita bisa naruh, ini kebetulan ada adapternya ya, jadi seperti itu, kita pindahkan ke belakang lagi, nah, begitu, kemudian balikan lagi tempat duduknya, dan siap dengan tiga penumpang lagi, seperti itu, ya, seperti ini. Oke, kemudian yang unik lagi juga dia menggunakan rem kaki, jadi di sini ada rem kaki untuk pengamannya ya, seperti kita lihat di roda tiga, motor kebanyakan menggunakan rem kaki seperti itu, untuk menyalakan mesinnya sama dengan menggunakan kunci, jadi seperti ini, LCD-nya, LED-nya ini kita lihat ada tanda park, artinya untuk parking, kalau kita pencet handbrake ya, seperti ini, dia siap atau ready untuk bisa jalan langsung, ada speedometer, kemudian ada trip-nya, kemudian juga ada baterai level-nya, gitu ya, dan di handle seperti sama, di handlebar, ini ada lampu, bisa untuk menyalakan lampu, kemudian juga send, kiri dan kanan, lalu yang unik lagi, kalau kita lihat handlebar sebelah kanan ya, ini ada tanda D, artinya drive, maju ke depan, kemudian juga ada R, untuk mundur ke belakang, dan ada bunyinya pastinya, ya, kemudian speed level, 1, 2, dan 3, yuk, seperti itu, ini saya coba aja, maju dengan sedikit, ya, cukup unik ya, kebenernya di depan juga, ini ada kompartemen kecil lagi, untuk menaruh botol air minum, dan juga hook, untuk menaruh plastik belanjaan, ataupun keranjang belanjaan kecil ya, di situ. Nah, tipe Maleo ini ya, dijual dengan harga Rp 18.800.000, jadi menurut teman-teman, bagaimana untuk harganya, kalau ada komentar, silahkan komentar aja ya. Nah, udah ada Om Alphred, di sini Om Alphred, welcome Om Alphred. Nih, motor tangkas, ini adalah motor listrik tangkas, tipenya di sini P6 gitu ya, mungkin Om Alphred agak sedikit hafal ya dengan motor ini, karena pernah mereview, merek apa tuh? Uwin Fly N9. Oh, mirip, mirip. Ini karena, antara tangkas dengan Uwin Fly ini berkolaborasi di satu pabrikan, ya di daerah Semarang ya. Betul. Jadi, memang satu pabrik nih, hanya berbeda untuk produksinya, dan mungkin dari segi spek, mungkin sama nggak? Saya nggak tahu. Mungkin nanti Om Alphred bisa jelasin ya. Oke. Oke, silahkan Om Alphred. Nah, terima kasih Om Alphred. Nah, saya jelasin untuk seri tangkas P6 ya. Nah, kalau lihat dari samping, secara visual ya, itu ada dikit mirip dengan Uwin Fly N9, cuman ada bedanya, oke? Dari N9 biasa, mesinnya itu, kalau N9, itu pakai hub side mount ya, sorry, bukan hub. Namanya gear side mount, motornya di samping, yang dengan reduction gear, gear ya. Nah, namun, yang versi baru dari tangkas, P6 ini, udah ganti ya, berubah menjadi hub BLDC 2000an, oke? Oke, nah, voltasi tetap sama, yaitu 72V, oke? Hubnya 2W, lebih gede. Dulu, kalau yang tipe gear side mount itu, itu kira-kira di 1,2KW ya, motornya 1200W, namun sekarang sudah berubah menjadi 2W, yaitu 2KW. Nah, mengenai P6 tangkas ini, untuk baterainya, itu kira-kira sama dengan yang Uwin Fly N9 ya, itu 72V, 20A dengan baterai SLA, silit asid. 72V, 20A, 1,4KW, ya itu kira-kira jarak tempuh itu sekitar 60-80km ya. Nah, kalau mau 80km, jelas, mesti pakai level 1, yang echo. Kalau mau 60km, berarti agak agresif dikit, namun jarak tempuhnya lebih pendek ya, sekitar 60km. Nah, sisa yang lain, terutama dari dashboardnya, itu semua sama ya. Nah, cuma ada perubahan, kalau yang N9 dengan P6 ini, ada perubahan beda, yaitu di sebelah kanan handlebar ya, itu bagian level 1, 2, 3 ini ada di perubah. Nah, sisanya yang kiri, semua sama ya, dengan Uwin Fly N9 itu, ya. Untuk display pun sama ya, pakai kotak kayak gini, lihat display LCD-nya. Oke, kira-kira begitu. Nah, kalau mau lihat review lengkap mengenai P6 ini, tangkas P6, saya akan lanjut untuk episode selanjutnya di Evionic ya. Nah, untuk motor tangkas seri P6 ini, harganya di Rp13,8 juta off-road. Sangat menarik menurut saya. Nah, teman-teman, di showroom tangkas ini, sebenarnya juga ada T3 Uwin Fly ya. Nah, sebenarnya, saya juga mau jelasin dulu, seri Uwin Fly T3 ini, kalau di Uwin Fly itu serinya T3. Oke, tapi kalau misalnya ditangkas, itu logonya ada perubah, ada dikit berubah ya, beda. Itu di sini ya, logonya tangkas, namun serinya jadi V8, V8, Victor V8. Oke, nah, saya akan jelasin dulu mengenai, review singkat mengenai Uwin Fly T3 ini. Oke, untuk motor, sekilas dari penampilan, itu retro banget, klasik banget dengan tipe-tipe motor Eropa ya, yang ada di Eropa. Kalau dilihat singkat, mirip PSPai ya, teman-teman, seri V itu tuh. Ya, nah, untuk motor ya, pakai motor BLDC Hub, 800 Watt, ya, motor BLDC Hub, 800 Watt, 60 Volt. Oke, nah, untuk baterai ya, memakai 60 Volt, 20 Ampere. SLA, kira-kira 1,2 KWH. Baterai ya, itu posisi letaknya di bagian bawah bucket ini, di bawah bucket, seat bucket ini di bagian bawah. Oke, SLA. Nah, untuk bagian LCD dan segala macem, kira-kira kayak gini, ya, kalau dibuka, kelihatan langsung. Sangat simple, oke. Oke, dan terus sebelah kiri, ada lampu high beam, low beam, kiri dan kiri dan kanan, ya, oke. Terus Lack Sound, ada Reverse Button, dan yang sebelah kanan ada lampu Daylight, oke. Lampu malam, terus Speed Level, 1, 2, 3 dengan tombol pencet, ya. Terus sama, start. Kalau kita start, langsung bisa digas. Oke, kira-kira begitu untuk penampilan singkat mengenai E-Winfly T3. Namun, kalau teman-teman mau lihat lebih lanjut, saksikan terus, ya. Dan ikut terus channel kita di E-Violik. Yuk! Nah, untuk motor E-Winfly T3 ini harganya di 11,7. Menarik bukan? Teman-teman, di showroom tangkas, ternyata juga ada motor skutik yang bongsor, ya. Yaitu seri X7 dari tangkas, teman-teman. Lihat tuh, besar banget, panjang banget. Nah, saya jelasin dulu untuk hubnya dulu, ya. Motor X7 ini memakai hub BLDC QS motor 2000W, teman-teman. Lumayan gede, ya. Lumayan oke nih, 2000W. Power-nya oke juga lah, kalau dilihat, ya. Nah, untuk baterainya, posisi baterai ada di bawah sini. Di bawah jok kulit ini, bagian bawah, ya. Ini memakai baterai 72V 32Ah, ya. Yaitu pakai cell graphene SLA. Nah, kalau dibilang, kalau nggak salah pakai yang black gold, black gold gitu lah. Yang warna kuning. Oke? Nah, motor ini mempunyai, dengan baterai kapasitas begitu, mempunyai jarak tempu, ya. Sekitar 60-80 kg. Jelas, kalau ada 80 kg, harus irit, ya. Jadi pakai level 1, nih. Kalau mau level 3, berarti lebih agresif. Jelas, jarak tempu akan lebih pendek. Nah, untuk maksimal speed, saya juga masih belum tahu. Namun, saksikan lanjut, ya, untuk episode selanjutnya, mengenai X7 ini. Tes TV lengkap, ya. Untuk harga seri X7 ini, sangat affordable, ya, menurut saya, ya. Nah, sebongsor gini, harganya cuma Rp19,8 juta. Sangat menarik, nih. Nah, di sebelah saya ini ada Om Aziz, representatif dari Tangkas. Welcome, Om Aziz, di Ivi Holik. Mungkin Om Aziz bisa perkenalkan dulu, nggak? Om Aziz. Oke, nama saya Aziz, dari showroom Tangkas, Mustika Jaya, Bekasi. Terima kasih kunjungannya dari Ivi Holik untuk bisa mereview showroom dan motor-motor listrik yang ada di showroom kami. Oke, ini pertanyaannya nih, Om, ya. Tadi saya udah lihat sekilas, nih. Siap? Produk Tangkas ini sangat mirip dengan U-Win Fly, ya. Oke. Nah, bisa dijelaskan nggak, deh? Apa bedanya atau apa sih U-Win Fly dengan Tangkas ini? Bisa, oke. Antara U-Win Fly dengan Tangkas itu sebetulnya sama aja. Karena kita masih satu pabrik di satu titik di Semarang. Oke. Jadi bisa dibilang Tangkas ini masih produksi oleh U-Win Fly di sana. Jadi pada dasarnya, pada awal dulu kita buka itu, Tangkas berdiri. Dia itu master dealer resmi yang menjual produk-produknya U-Win Fly. Oke. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya Tangkas ini ingin lebih legal lagi nih, kerjasama dengan pihak U-Win Fly. Oke. Gitu. Akhirnya, kita mengajukan untuk rebranding beberapa tipe dari U-Win Fly punya. Oke. Jadi beberapa ya, nggak semua ya? Beberapa, nggak semua. Oke. Kalau begitu, misalkan begini, Om, ya. Ini kan showroom ya. Kemudian juga ada service di sini, Om. Betul. Nah, pertanyaan kita adalah, kalau U-Win Fly bisa service di sini nggak? Bisa. Selama konsumen itu beli U-Win Fly-nya di Tangkas. Oh, oke. Jadi kalau saya beli produk U-Win Fly, tapi dari Tangkas gitu ya? Iya. Masih diterima service di sini? Masih diterima service di sini, tapi dengan catatan pembeliannya dari Tangkas. Kalau misalkan pembeliannya di luar Tangkas, kita nggak tanggung. Oke, siap-siap. Nah, kalau begitu karena tadi disebutin hanya beberapa produk dari yang U-Win Fly, nah, bisa dijelasin nggak? Tangkas ini produknya apa aja sih? Oke, kalau dari motornya kita merebranding itu dari tipe U-Win Fly Golden Total New, jadi Tangkas E6, itu satu. Yang kedua dari N9 Pro jadi Tangkas P6, itu yang kedua. Yang ketiganya berarti ada Tangkas U-Win Fly T3 jadi Tangkas V8. Dan yang keempatnya dia Tangkas U-Win Fly X6 jadi Tangkas X7. Oke. Itu motornya. Oke, siap. Jadi motor itu ada 4 tipe yang kita rebranding, dan satu tipe dari sepeda listriknya dari tipe Dragonfly V jadi Tangkas SL7. Oke, siap-siap. Jadi produknya nggak semua tapi ada beberapa yang sudah di rebrand ya? Betul. Oke, terima kasih nih Om Aziz. Ini kalau kita datang berkunjung tadi untuk Tangkas yang di Bekasi, lokasinya di mana sih Om? Lokasinya ada di Jalan Raya Haji Jole, Haji DZOLE, nomor 28-29, Kelurahan Padurenang, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Oke, ini buka jam berapa nih Om? Kita buka dari jam 9 sampai jam 7 secara operasional dari SOP-nya kantor, tapi kita bisa fleksibel sih kalau konsumen mau datang jam 12 malam juga. Waduh, itu full service SOP-nya. Iya, kita full service karena kita di depan sudah dituliskan jaminan service, jadi apapun itu kita pasti berusaha sebisa mungkin memberikan yang terbaik buat konsumen. Oke, siap. Kalau harinya, setiap hari buka atau bagaimana Om? Kita setiap hari buka. Hari Minggu? Hari Minggu juga buka. Tanggal Merah juga kita buka. Paling kalau kita libur, semua karyawan kita libur itu pada saat hari raya aja. Hari raya, oke siap. Terima kasih banyak Om Aziz. Siap, sama-sama. Untuk penjelasannya. Ya, untuk teman-teman yang ingin penasaran ya, dengan Tangkas ini bisa datang langsung ke Mustika Jaya Bekasi di Tangkas. Tadi alamat itu sudah dijelaskan ya. Om Aziz, terima kasih banyak. Sama-sama.